Di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa salah satu provinsi baru, yaitu Papua Pegunungan, menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang terkurung oleh daratan. Provinsi ini diapit oleh tiga provinsi lainnya di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Hal seperti ini sebenarnya tidak dialami oleh Papua Pegunungan saja. Banyak negara lain yang juga terkurung oleh daratan karena diapit oleh negara-negara di sampingnya. Namun uniknya, terdapat juga negara yang terkurung oleh satu negara lain saja, atau bisa dibilang negara di dalam negara. Nah, apasajakah negara yang berada di dalam negara tersebut? Kondisi di mana satu negara berada di dalam negara lain sebenarnya dikenal dengan istilah Enclave. Enclave adalah suatu negara atau bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Sebagai contoh, negara A memiliki wilayah yang seluruhnya berada dalam wilayah negara B. Nah, kondisi seperti negara A inilah yang disebut dengan Enclave. Jadi, apasajakah negara yang termasuk negara Enclave? Pertama, yang paling terkenal adalah Vatikan. Pasti kalian sudah familiar dengan negara yang satu ini. Vatikan atau Vatikan City adalah negara terkecil di dunia yang dipimpin oleh seorang Paus. Vatikan merupakan negara Enclave yang terkurung dalam negara Italia. Vatikan hanya memiliki luas sekitar 44 hektare dengan populasi sekitar 825 jiwa. Saking kecilnya negara ini, tidak hanya Enclave dari Italia. Vatikan bahkan menjadi Enclave dari kota Roma itu sendiri. Yang kedua, San Marino. Selain Vatikan City, negara Italia juga memiliki negara Enclave lainnya, yaitu San Marino. San Marino merupakan negara terkecil kelima di dunia, dan merupakan negara republik konstitusional tertua di dunia. Jika dibandingkan dengan daerah di Indonesia, San Marino hanya memiliki luas yang hampir sama dengan kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Negara ini terletak di bagian utara negara Italia, diapit oleh Provinsi Rimini, dan di sebelah selatannya diapit oleh Provinsi Pesaro dan Urbino, di mana kedua provinsi tersebut adalah bagian dari negara Italia. Yang terakhir adalah Lesotho. Berbeda dengan dua negara Enclave sebelumnya, Lesotho terletak di benua Afrika bagian selatan. Negara ini berada di dalam dan dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Lesotho memiliki luas sekitar 30 ribu kilometer persegi, dan memiliki populasi sekitar 2 juta jiwa. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Maseru. Lesotho juga merupakan satu-satunya negara merdeka yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian seribu meter di atas permukaan laut. Jika luas ketiga negara Enclave tersebut dibandingkan, Lesotho menjadi negara Enclave yang memiliki luas paling besar dengan luasnya mencapai 70 ribu kali lebih besar daripada luas negara Fatikan. Sebenarnya, terdapat istilah lain yang sering digunakan beriringan dengan istilah Enclave. Istilah tersebut adalah Exclave. Terus, apa bedanya istilah Enclave dan Exclave? Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman atau keluarga kalian. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk informasi lainnya seputar peta dan geografi. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton video ini.